Wakil Presiden ke-9 RI mendiang Hamzahas ternyata punya cara sendiri menaklukan tokoh-tokoh muslim yang cukup keras mengkritik pemerintahan. Misal saja Hamzahas pernah membuat tokoh sekaligus pentolan Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab agar berhenti berdemonstrasi dan tidak menggoyang pemerintahan. Cerita Hamzahas menaklukan Habib Rizik itu diceritakannya saat masih hidup pada 17 Agustus tahun 2020 seperti dimuat Sekretariat Presiden. Hamzahas mengatakan bahwa saat dirinya menjadi wakil Presiden RI mendampingi Megawati Soekarno Putri gelombang unjuk rasa kerap terjadi di Indonesia. Gelombang unjuk rasa itu salah satunya diinisiasi oleh tokoh-tokoh muslim yang cukup berpengaruh seperti Rizik Syihab. Akhirnya kata Hamzahas untuk meredam aksi demonstrasi tersebut dirinya memakai cara diplomasi. Dia mengundang tokoh-tokoh Islam ke istana seperti Habib Rizik Syihab untuk diajak berbicara. Kepada para tokoh Islam, Hamzahas mengatakan bahwa saat ini dia duduk di kursi RI 2 mewakili umat Islam, sementara Megawati Soekarno Putri duduk di kursi RI 1 mewakili tokoh nasionalis. Maka Hamzahas pun mengajak para tokoh muslim agar membicarakan kepadanya hal yang dituntut secara baik-baik. Kepada tokoh muslim, Hamzahas berjanji bahwa pintu istana selalu terbuka apabila para tokoh tersebut meminta waktu untuk berdiskusi. Akhirnya kata Hamzahas, selama pemerintahannya dengan Megawati Soekarno Putri, aksi unjuk rasa nyaris tidak ada khususnya dari golongan tokoh muslim. Hal itu cukup berkesan bagi Hamzahas, lantaran dia bisa meredam gejolak politik sehingga pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Jangan lupa subscribe ya!